dan promosi hasil pengembangan dan produksi media. Dan ketiga, melaksanakan peningkatan kompetensi para tenaga pendidik dalam memanfaatkan media pembelajaran untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sebagai lembaga yang memiliki peran dan anjil yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mengusung tagline Change and Moving Forward with Technology. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan hadir sebagai instansi yang siap tanggap dengan menciptakan terobosan baru, khususnya di bidang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Semantiasa ingin melayani masyarakat dengan lebih baik untuk mendukung tercapainya misi pembangunan pendidikan di Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di tahun 2025. Sebagai lembaga yang profesional dan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan terkemuka di tahun 2025. Yang pertama adalah layanan official site melalui portal sistem informasi manajemen kelembagaan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan yang dapat diakses melalui tekomdik.jogjaprof.go.id atau btkp-die.or.id. Dan layanan kedua adalah sistem pembelajaran online melalui portal Jogja Belajar. Jogja Belajar hadir untuk membantu proses pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Layanan ini dapat diakses melalui jogjabelajar.org atau www.jogjabelajar.org Portal Jogja Belajar merupakan salah satu unggulan Digital Government Services sebagai bagian dari program prestisius bernama Jogja Cyber Province. Sebagai gerbang pembelajaran portal Jogja Belajar hadir dengan banyak konten media pembelajaran yang merupakan hasil pengembangan dan produksi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan. JB Class Jogja Belajar Class merupakan layanan pembelajaran online yang melibatkan guru dengan peserta didik tanpa batas ruang dan waktu. Jogja Belajar Class dapat digunakan oleh siswa dan guru pada saat pembelajaran online. Layanan Jogja Belajar Class dapat diakses melalui jbclass.jogjabelajar.org atau www.jbclass.jogjabelajar.org JB Media Jogja Belajar Media merupakan layanan repositori konten-konten pembelajaran digital yang diproduksi oleh Balai Teknologi. Berbagai jenis media dapat diakses melalui portal ini. Pelayanan JB Media dapat diakses setiap saat melalui jbmedia.jogjabelajar.org atau www.jbmedia.jogjabelajar.org JB Budaya Jogja Belajar Budaya merupakan salah satu bagian dari portal Jogja Belajar yang di dalamnya berisikan konten-konten budaya Jawa, Gagra, Yogyakarta. Jogja Belajar TV atau Jogja Belajar TV adalah layanan TV streaming yang dikembangkan Balai Teknologi. Berbagai konten video dapat diakses dan dinikmati secara gratis melalui portal jbmedia.jogjabelajar.org JB Radio berinovasi mengembangkan program radio digital yang dikemas dalam sebuah program acara bernama Podcast. Podcast menyajikan ulasan perbincangan menarik seputar pendidikan. JB Radio, Jogja Belajar Radio adalah layanan radio streaming Balai Tekomdik DIY yang dikemas secara edutainment. JB Radio memberikan layanan informasi pendidikan yang dipadukan dengan hiburan yang mendidik. Layanan Jogja Belajar lainnya adalah JB Mail. Jogja Belajar Mail merupakan program kerjasama antara Balai Tekomdik DIY dengan Google for Education untuk menyediakan layanan akun pendidikan untuk guru dan siswa di DIY. Selain itu, tahun 2020, Balai Tekomdik DIY juga memproduksi aplikasi virtual reality untuk anak berkebutuhan khusus. Aplikasi tersebut berlumfaat untuk menarik fokus dan mengenalkan mitigasi bencana alam untuk anak berkebutuhan khusus. Guna pemerataan mutu pendidikan di DIY, Balai Tekomdik menyelenggarakan kegiatan Mobile Learning Services. Layanan ini merupakan model pembelajaran jemput bola atau model kelas berjalan, yaitu layanan pembelajaran dengan hadir di tengah masyarakat pendidikan di berbagai wilayah di DIY. Untuk memaksimalkan fungsi dan layanannya, Balai Tekomdik menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah seperti keraton Ngaya Jokerto Hadi Ningrat, perguruan tinggi di DIY, Microsoft, Google, Apple, dan Kuiper. Kuiski Hajar merupakan kompetisi rutin berjenjang yang diselenggarakan oleh Pus Tekom Kemendikbud, diikuti pelajar jenjang SD, SMP, maupun SMA atau SMK untuk bisa maju sampai tingkat nasional. Saya, DRA Heni Indarti, Kepala Balai Tekomdik Dinas Dekwara DIY, mengajak seluruh masyarakat DIY, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di DIY, demi pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, demi terciptanya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di tahun 2025. Explore technologies, empower your skills. Salam Jogja Belajar! Terima kasih telah menonton! Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat hingga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu dirasakan pada dunia pendidikan. Pendidikan sebagai... pendidikan sebagai sumbu utama penguat kemajuan negara, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, harus senantiasa ditopang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang maksimal. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan atau Balai TekomDik merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Dikpora, daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas dan fungsi kelembagaan diatur dengan Pergup No. 86 Tahun 2018. Mengacu pada tugas dan fungsi kelembagaan, Balai TekomDik Diy melaksanakan tiga fungsi utama. Pertama, melaksanakan pengembangan dan produksi media. Dua, melaksanakan layanan dan promosi hasil pengembangan dan produksi media. Dan ketiga, melaksanakan peningkatan kompetensi para tenaga pendidik dalam memanfaatkan media pembelajaran untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sebagai lembaga yang memiliki peran dan anjil yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mengusung tagline Change and Moving Forward with Technology. Balai TekomDik Diy terus berupaya memberikan peran pentingnya kepada masyarakat pendidikan melalui program kegiatan dan layanannya. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Diy hadir sebagai instansi yang siap tanggap dengan menciptakan terobosan baru, khususnya di bidang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Senantiasa ingin melayani masyarakat dengan lebih baik untuk mendukung tercapainya misi pembangunan pendidikan di Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di tahun 2025. Sebagai lembaga yang profesional dan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, Balai TekomDik mempunyai dua layanan online. Yang pertama adalah layanan official site melalui portal Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan Balai TekomDik Diy yang dapat diakses melalui tekomdik.jogjaprof.go.id atau btkp-die.or.id Dan layanan kedua adalah sistem pembelajaran online melalui portal Jogja Belajar. Jogja Belajar hadir untuk membantu proses pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Layanan ini dapat diakses melalui jogjabelajar.org atau www.jogjabelajar.org Portal Jogja Belajar merupakan salah satu unggulan Digital Government Services sebagai bagian dari program prestisius bernama Jogja Cyber Province. Sebagai gerbang pembelajaran portal Jogja Belajar hadir dengan banyak konten media pembelajaran yang merupakan hasil pengembangan dan produksi Balai TekomDik. JB Class, Jogja Belajar Class merupakan layanan pembelajaran online yang melibatkan guru dengan peserta didik tanpa batas ruang dan waktu. Jogja Belajar Class dapat digunakan oleh siswa dan guru pada saat pembelajaran online. Layanan Jogja Belajar Class dapat diakses melalui jbclass.jogjabelajar.org atau www.jbclass.jogjabelajar.org JB Media, Jogja Belajar Media merupakan layanan repositori konten-konten pembelajaran digital yang diproduksi oleh Balai TekomDik. Berbagai jenis media dapat diakses melalui portal ini. Layanan JB Media dapat diakses setiap saat melalui jbmedia.jogjabelajar.org atau www.jbmedia.jogjabelajar.org JB Budaya, Jogja Belajar Budaya merupakan salah satu bagian dari portal Jogja Belajar yang di dalamnya berisikan konten-konten budaya Jawa, Gagera, Yogyakarta. Jogja Belajar TV atau JB TV adalah layanan TV streaming yang dikembangkan Balai TekomDik di Ibu. Berbagai konten video dapat diakses dan dinikmati secara gratis melalui portal jbmedia.jogjabelajar.org JB Radio berinovasi mengembangkan program radio digital Yang dikemas dalam sebuah program acara bernama Podcast Podcast mengajikan ulasan perbincangan menarik seputar pendidikan JB Radio, Jogja Belajar Radio Adalah layanan radio streaming Balai Tekomdik Diy Yang dikemas secara edutainment JB Radio memberikan layanan informasi pendidikan Yang dipadukan dengan hiburan yang mendidik Layanan Jogja Belajar lainnya adalah JB Mail Jogja Belajar Mail merupakan program kerjasama antara Balai Tekomdik Diy Dengan Google for Education Untuk menyediakan layanan akun pendidikan untuk guru dan siswa di Diy Selain itu, tahun 2020 Balai Tekomdik Diy juga memproduksi aplikasi virtual reality Untuk anak berkebutuhan khusus Aplikasi tersebut bermanfaat untuk menerapi fokus Dan mengenalkan mitigasi bencana alam Untuk anak berkebutuhan khusus Guna pemerataan mutu pendidikan di Diy Balai Tekomdik menyelenggarakan kegiatan Mobile Learning Services Layanan ini merupakan model pembelajaran jemput bola Atau model kelas berjalan Yaitu layanan pembelajaran dengan hadir di tengah masyarakat pendidikan di berbagai wilayah di Diy Untuk memaksimalkan fungsi dan layanannya Balai Tekomdik menjalin kemitraan dengan berbagai instansi Baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah Seperti Keraton Ngaya Jokarto Hadi Ningrat Perguruan tinggi di Diy Microsoft Google Apple Dan Kuiper Kuis Ki Hajar merupakan kompetisi rutin berjenjang Yang diselenggarakan oleh Pus Tekom Kemendikbud Diikuti pelajar jenjang SD, SMP maupun SMA atau SMK Untuk bisa maju sampai tingkat nasional Saya, DRA Heni Indarti Kepala Balai Tekomdik Dinas Dekwara Diy Mengajak seluruh masyarakat Diy Mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Diy Demi pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi Demi terciptanya Diy sebagai pusat pendidikan terkemuka di tahun 2025 Explore technologies, empower your skills Salam Jogja Belajar Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat Hingga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan Baik ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Begitu dirasakan pada dunia pendidikan Pendidikan sebagai sumbu utama penguat kemajuan negara Dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul Harus senantiasa ditopang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang maksimal Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan atau Balai Tekomdik Merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta Tugas dan fungsi kelembagaan diatur dengan Pergub No. 86 Tahun 2018 Mengacu pada tugas dan fungsi kelembagaan Balai Tekomdik Diy melaksanakan tiga fungsi utama Pertama, melaksanakan pengembangan dan produksi media Dua, melaksanakan layanan dan promosi hasil pengembangan dan produksi media Dan ketiga, melaksanakan peningkatan kompetensi para tenaga pendidik Dalam memanfaatkan media pembelajaran untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah Sebagai lembaga yang memiliki peran dan andil yang besar Dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mengusung tagline Change and Moving Forward with Technology Balai Tekomdik Diy terus berupaya memberikan peran pentingnya kepada masyarakat pendidikan Melalui program kegiatan dan layanannya Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Diy hadir sebagai instansi yang siap tanggap Dengan menciptakan terobosan baru khususnya di bidang pengembangan media Selamat pagi. Selamat belajar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Enak disebutnya Diyo Hendrik Diyo Doran Semelidut Diyo aja boleh, Diyo Doran boleh, Semelidut juga boleh Diyo aja biar keliatan muda Terima kasih. Mas Dika dan Mbak Ria Kita akan berbicara dengan beliau yang Youtuber, untuk Youtubenya Subscribernya 562K Dan juga untuk Instagramnya 739K Salah satunya adalah kita berdua Terima kasih. Benar-benar, benar-benar, benar-benar Biar tambah nanti sampai 1 juta ya Iya, ada 2, enggak jadi Terima kasih Partisipasi Mungkin sempat belajar juga menjadi followers juga disini kan ya Dan pasti sudah menunggu-nunggu nih Kak Diyo Doran ini bakalan ngebawain apa ya kan? Siap Harusnya bawa sesuatu enggak sih? Iya kan? Harusnya kita ngasih sesuatu kan Harusnya cipi Harusnya bawa sesuatu Burung Merpati Oh Bentar ya 1, 2, 3 Pak, 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 pak Oh, luar biasa sekali Setelah dari food vlogger Enggak susah nyebut ya Setelah dari food vlogger mungkin mau lebih ke mentalis lebih teman Oh gitu ya Tapi belum bisa ambil go Incendo Tak makan Kalau ada pesulap merah, ini pesulap Pink Tiga dong Oke Kali ini kita akan berbincang dengan Tema How to be a good food vlogger ya Yes, how to be a good food vlogger Kalau food vlogger agak terlalu susah Tukang makan aja Tukang makan ya Tapi emangnya gitu? Emang awalnya gitu? Memang seneng makan? Sebenernya Ya seneng jajan Tapi bukan terus yang jajan tiap hari Karena menipis Tau dulu Tau dulu mahasiswa kan ya waktu itu ya Asal enggak makan beling ya Ya seneng jajan-jajan aja Jajan ini Street food-street food gitu Oh oke Karena kalau identiknya dengan Yodoran ini adalah Mencobain kuliner yang ada di kota yang legendaris kan Oke ya itu Youtube Dua tahun ini kita fokus ke sana Untuk mendokumentasikan kuliner Lagi dari Nusantara Tasik Malaya kemarin itu Kota ke-71 Oke Jadi kenapa ada misinya Biar Ini karena channel Youtube gitu ya Biar Apa yang kita bawakan itu ada nyawanya Oke Jadi orang yang Pelablu-pelablu Tapi ada misi yang kita bawa Yang itu Ya harapan kami Moga itu bermanfaat nantinya sana juga Filosofinya di situ Tapi mempelajari enggak sih Makanan-makanan Kayak riset dulu gitu enggak sih mas Misalnya mau ke Purwokerto Mau ke Tangerang gitu Ya kita riset Riset dari mulai naikin storiesnya Di Instagram Terus ada di Youtube juga Jadi kita pingin ke sana nih Kira-kira rekomendasi legendnya itu Ada apa aja Selain kita juga Browsing di Google Jadi dari Warga lokal itu Mereka ngasih tau ini Ini Terus nanti kita Tentukan tuh Oh ini yang Biasanya kita ngeliat Kalau yang udah Jadi Mudarin banget Gitu-nya bagus Kita itu Enggak menjadi prioritas Tapi kita Yang kayak masih warung biasa Masanya masih Pakai kayu Kayak gitu Itu yang Yang kita Apa Dokumentasikan gitu Biar Legendnya itu Lebih kerasa Dan ini yang seru adalah Selain risetnya adalah Biasanya yang menjadi Bahan pertimbangan adalah Rekomendasi masyarakat sekitar Iya Karena itu Apa ya Tidak mungkin salah harusnya Iya betul Karena itu mereka kan Udah dari jaman yang Mungkin dari Bapak Ibunya Generasi ke generasi Generasi ke generasi Terus Mereka ini Dari jaman Bapak Ibunya Pacaran Kayak gitu Biasanya Lah kamu kapan dibuatnya Gak tau Yobar pacaran Oke Baik Untuk yang akan ikutan ngobrol Ke Komen dari Youtube channel kami Langsung aja Ke Jogja Belajar Radio JBL Podcast Terima kasih banyak Ini luar biasa loh Kak Diodoran Ini ternyata Selain jadi food vlogger Ini ternyata mentalis juga Tadi ya Dan bisa menarik Para Youtube Ini Viewers ya Menarik viewers Menarik Apalagi Followers Gitu kan Apalagi mas Menarik Apalagi Menarik hati Yang paling Tadi bukan mentalis Tapi mentalis Tukang mental Oke Boik Kalau kita ngeliat Diodoran yang sekarang Dengan sekian banyak Subscribernya Terus juga Followersnya Otomatis ada perjalanan juga Dari 2014 loh Dari 2014 Bener sekali Waktu itu Cuman mainnya di Instagram Foto-foto aja Bikin meme Gitu kan Mem Mem Pake handphonenya Juga masih handphone kentang Kalau dibalik kameranya Beauty Plus Sonit Sember Berarti ini Aku tak duduk sana dulu Itu gak jelas banget Jadi paling gak Kita bisa mention ke Sobat Belajar Atau juga Sobat Kemil Semuanya Kalau Ya semua itu Yang penting itu Diawali dulu Dilakukan dulu Awalnya dulu gimana mas Jadi Awalnya Kan 2014 Mulai dari meme itu Mulai dari meme Terus Dari situ aku mencoba Lebih serius Kayak gitu Karena Apa yang aku pikir Ya siapa tau lah Kayak gitu ya Aku mencoba lebih serius Aku riset konten Ternyata konten food ini Belum banyak gitu Yang terjun disana Pada saat itu Juga masih foto-foto Terus kita masuk tuh Di Di food Ternyata Food itu Malah Adjustmentnya tinggi Kayak gitu Nah dari situlah Bijakan awal Kami untuk melangkah Ke Mana ya Maunya kemana Kecuan itu tadi Oh iya Oh iya Oh iya Rasanya kan saldo Oh iya Saldo Iwa kebu Jadi kita full nanti Sampai nanti Kita akan ketawa terus Cuma memang agak hati-hati Karena gak di Filter ini Oh iya Bisa dipotong Kalau Mas Dio Pasti selamat kita berdua Ya selamat pulangnya Gak disuruh-suruh lagi Itu dia Oke jadi itu tadi ya Berawal dari Memem tadi Foto Makanan Coba-coba Akhirnya diseriusin Eh kok dapet cuan ya Kalau aku melihat Hari ini Teman-teman Foodlogger yang hari ini Besar itu juga Ternyata mereka juga Startnya di tahun-tahun itu Proses itu Oke Berarti juga bisa dibilang Waktu itu trend juga kali ya Mas ya Mas Dulu trendnya belum Waktu itu Jadi kayak masih ngerintis Mungkin juga sama Siapa tau gitu Iya iya Akhirnya semua tau ya Mas ya Akhirnya semua tau Akhirnya ya Apa yang dia mau Aie Dan juga sebenernya Semua orang Terus-terus Semua orang tuh bisa Jadi food vlogger ya Sekarang orang makan Itu pasti foto dulu Benar Makan pasti foto dulu Cari yang estetik dulu Gitu Mas kira-kira dibayar ya Iya itu dia Kesenangan tersendiri gitu Dan kuasaan tersendiri Seperti itu ya Awalnya gitu juga Mas Dulu Enggak sih Cepatannya Enggak juga Yang kayak gitu Maksudnya Aku dari Awal gitu Makan Contoh cilok Kayak plastik Estetiknya sebelah Tapi awalnya Emang dari cilok ya Iya kan Kelur gulung Oke Oke Bakso tusuk Itu di area-area Ngomong baksonya Enggak ngeliat kesayang Oh iya Tusuknya gimana Wah Ya jadi Bisa nunjukin sih Cuman gak enak Iya ada di depan tadi Tusuknya Udah kita makan ya Mas Dio agak dekat ke mic ya Oke Oh agak dekat Oke Oke Kak Dika dan juga Kak Dio Ini sudah banyak ya Yang wow Masuk ke Youtube channel kami Yang sudah berkomentar Ada Miftaul Jana Dari SMK1 Sedayu hadir Nah ini Bawaannya Dega ini kan Oh iya Sedayu pride ya Iya Sedayu pride Saya ini yang pegang fanbase-nya Deodoran Caplas Sedayu Oh terima kasih Admin Oh terima kasih Dulu nyarunya Yang penting Yang ambil nyatnya udah ada Lanjut ya Cepule lucu Kalau lucu ini bahaya nih Dega ya Kita lanjut Ini ada Yose Rizal Triathol Langsung aja nih Kak Dega selamat pagi Jebarga Podcast Halo Kak Diodoran Boleh dong sharing Kenapa sih milih jadi food vlogger nih Dan apa aja suka dukanya selama ini nih Kak Dio Milih jadi Serius lagi Serius lagi Tadi nyontek aku nyontek Apa tadi? Suka dukanya jadi food Barguyu lali Untung bintang tamu ya Teman-teman tetap stay tune ya Karena ada poin-poin yang nanti akan kita bahas Serius juga AC Suka duka Suka duka Sankas untuk kamera Kenapa milih jadi food vlogger? Kenapa milih jadi food vlogger? Gampang Karena food vlogger itu sesimpel Kita makan tiga kali Eh tiga Tiga kali sehari Tiga kali sehari Tiga kali sehari Tidak banyak ya Tiga kali sehari itu udah menjadi konten tiga Sesimpel itu sebenernya Tiga yang mikir Juga Dan setelah kita tes Oh And judgmentnya juga tinggi Yaudah Aku mikir awal sih Itu sih Memang Sesimpel itu gitu Ketika Pagi hari Kalau di Jogja itu kan Sarapannya Soto lah gitu ya Soto Oh Bubur gudang Yes Buburnya disini Gude-gude Wijilan Bubur gudang Bubur Nasi ya Bukun bubur Kacang hijau Iya Kok tak jelas Ditunggu ya Siap Oke Jadi kalau pagi hari kita Sarapan Soto Yangnya kita makan Kotek Sederhana Ini burjul lah gitu ya Kita makan nasi telur Nasi sarden Terus nanti Malamnya Kita makan ronde gitu Itu kan udah jadi Tiga konten yang berbeda Simpli Kitty Oke Simpli Kitty Simpli Kitty Simpli Kitty Bener-bener Jadi suka dukanya Belum terjawab tadi Oh suka dukanya Oke Sukanya Kenyang 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 Terkenal Terkenalnya Terkenalnya Ya Wujudnya mobil Nek materi itu jelas Wong kerja Sama tau kita Sukanya itu Terus Apa Uang istri Belanjaan istri Ya lumayan Agak utuh Agak ya Karena jajan juga Iya gitu Karena Gini Sebelum syuting itu Biasanya emang gak makan Gak makan di rumah Terus Biar Ketika Pas syuting itu Emang totalitas Emang ngerasa Bener-bener Alam lapar Terus aku menikmati Makanan tersebut Gitu Sukanya Mirit tau Terus banyak Makanan yang dateng Juga kan Ke rumah Dukanya Dukanya itu Ini Lu sih Kalau sekarang sih Enggak Enggak begitu Dulu tuh Awal-awal Menang kafe ya Tenangan Soalnya Dukanya dulu itu Gini Dulu Dulu Youtube Belum Secerama ini Sosial media Belum secerama ini Dulu kayak Yang kita Sampai ditolak Ke warung-warung Yang udah terkenal Kayak gitu Yang mereka udah punya Fan base Fan base Tersediri Yang emang cinta Kuliner itu Nah Sampai ditolak-tolak gitu Dukanya itu Ya Maksudnya Terus ini Paling kesehatan ya Kita juga harus Mikir kesehatan Aman ya Pencernaan ya Ya itu tadi Enggak mules-mules Sedikit Karena lo gak seneng pedes Lo soalnya Ya aku seneng pedes Tadinya enggak loh Tapi pernah enggak pas Nonton gitu Aduh Sakit perut gitu Hah Ya pernah Pas ngonten Enggak Setelah Setelah itu Ya ampun pagi hari Aku harus Gitu Menaap melahirkan dulu Tapi beda Dari belakang Oke itu si dukanya Terus Apalagi ya Paling Nek duka tuh Enggak yang Ini-ini banget sih Paling Nek capek kan semua juga Apapun kerjanya Itu ada capeknya Tapi kan terbayar dong Kan tinggal kita Mengatur Nek capek Besok kan bisa istirahat Gitu-gitu aja Paling dukanya Banyak penolakan Di awal tadi ya Mas ya Di situ Jadi Itu yang mungkin Teman-teman yang merasakan Dulu-dulu Social media Belum sebuming hari ini Juga udah Merasakan Apa yang aku rasakan Tapi memang Kalau bisa dibilang Bahwa Kita lihat ya Dari 2014 Kebetulan tadi Saya sempat scroll Instagramnya Agak-agak ke bawah gitu ya Sampai dengan sekarang Makan terus Kalau di Odoran ini Nge-review makanan Yang seharian tuh Porsinya tuh Gak pernah kecil mas Selalu gede gitu ya Selalu gede gitu ya Badan lu segini-segini aja mas Itu dia Apa emosi ya kita ya Apa sih kuncinya Aku sering menjawab begini Kalau ditanyain itu Jajan bawa Peace water lagi mas Enggak sih Gak pernah berdoa Dimakan Dibantuin zinc Apa ya aku gini sih Apa ketika Aku pagi hari Senang minum air putih banyak Bisa sampai 3-4 gelas Kayak gitu Mungkin Ini kayak aku Apa yang mikirnya Mungkin bisa Bisa jadi dari situ Mungkin gitu ya Terus lemak tuh Gak menempel Tapi ikut larut Kayak gitu Pikiran buduku gitu ya Mungkin Harapannya Harapannya Oh gak gitu Terus Kalau Lagi gak syuting Aku ini apa Agak cuma makan salad Kayak gitu Emang ngejaga gitu Makan juga Emang yang ada atau Emang yang ada di rumah Ada itu atau gimana Ngembangi kali ya Sekarang ngembangi Uang belanja suka kesana Ya dikit-dikit keluar Itu Jadi Sayur-sayuran Biar pencernaannya Jadi harus seimbang Itu Aku walaupun jadi foodlogger Apa ya Gini Maksudnya apa adanya gitu ya Aku yang gak olahraga Mas jujurli Gitu Sesekali aja Ya takut Tapi Kadang-kadang Ya apa Kenapa gak Melar-melar gitu Karena olahraga Gitu ya Aku paling minum air putih itu Tapi Besok saya akan semangat olahraga Tenang Besok ya Hal yang sama akan dibilang Nah itu realitanya Tapi bisa diantisipasi dengan bahwa Dari pagi sudah startnya dengan baik Minum air putih yang banyak Terus kalau gak pas makan-makan Dan yang untuk diri itu Ya senangnya Ramban Iya kan Iya bener Sayur-sayuran Ada daunan gitu ya Bener Oke Abis ini kita akan ngobrol Gimana nih Kalau sobat belajar Ataupun juga sobat ngemil semua Pengen jadi food vlogger Ini harus seperti apa Abis ini kita akan ngobrol Hiatnya Tips dan juga triknya Langkah-langkahnya Biar nanti di break down Lebih detail dan juga Lebih sistematis Langsung loh dari Kak Diodora Sama Kak Diodora Itu dia Makanya kita break dulu ya Selamat belajar Tetap di Jebar Nge Podcast Biar nge-stress Intro selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati UMKM selamat menikmati selamat menikmati menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati oke ini pertanyaannya jadi tergantung kalau yang jaman dulu kan pakai karakter harus seberapa karakter karena memang dia hidup di daerah telegram titik ditulis titik pitangoni cuculannya ada belum itu langsung ini dapet tadi wah terima kasih banyak realistis oke siap suka minum manis? enggak yang low sugar aku naik teh mesti gulanya dikit siap last but not least anak sepuluh atau istri dua? anak sepuluh dong produktif ya baik rezeki toh sekarang udah banyak banyak-banyak rezeki ya oke siap terakhir kesimpulan untuk sepuluh aku membayangin mungkin cuman banyak ya pabri nya ini lebih muat ya oke untuk sobat belajar dan juga sobat ngemil semuanya bener ya timnya atau fansnya dari Diodo dan sobat ngemil ya sobat ngemil dan madangia madangia ya tukang ngemil dan tukang makan madang itu bahasa indonesiannya makan selain selain gak gelap kan iya iya madangi apa menyinari yang tidur bahasa jawa ini apa? madangi sing turu kehidupan iya relate ya dilakukan day by day hari tiap hari ya makan kemudian membuang dan tidur untung harusnya pintar ya pake dijelasin woi karena itu yang diharapkan iya tak apaan cuma orang dijelas kiri iya itu kan melempar dan disambut iya kemudian disambut siktok ini namanya iya pat-pat satsa les les ratikunya seraten ya iya terakhir kesimpulannya kesimpulannya untuk yang mau jadi seorang how to be a good food vlogger food vlogger itu ada hubungannya sama sosial media hari ini kita harus dituntut dinamis di sana dengan algoritma yang berganti-ganti tadi udah kita sebutkan ada konsistensi tadi yang di poin nomor itu itu aja sebenernya jadilah orang yang kreatif untuk memaju kreatif kita harus banyak-banyak membaca terus melihat referensi-referensi nah disitu kita awalnya ATM gak masalah menurutku di dunia kreatifitas ya ATM amati tiru eh ATP ATP ya gitu jadi dari dari ATM itu kemudian di gembangin soalnya konten ya gitu-gitu aja jadi jadi diri sendiri dan jadi diri sendiri ada ini aku patah quote eh quote aku quote nya lalip bentar ya ta mungkin mungkin ini bisa jadi diem juga untuk sobat belajar semuanya gitu ya ya bener oke ini tak cari masih satu jam tau bentar ya oh santai podcast kita selesainya September aman oke aku apa cenengnya ini bentar ya baru ya ini harapannya nih nanti apa yang disampaikan bisa jadi caption bisa jadi bener bisa jadi caption kan bisa dilihat lagi siapa tau iya bisa menyemangati lagi begitu oke bentar ya oke 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 siap dari deodorant oh ini 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 untuk mengakhiri podcast kita siang hari ini yes how to be a good food vlogger with deodorant bahasa inggris ya iya aku rasa nolongin lah mas bahasa inggris gini aduh kayaknya ketufel gue kayak duur jangan nyogo oke si tuku ya jelas kalo tadi apa yang disampaikan yang beberapa kali di garis bawahnya adalah konsistensi untuk bisa mendapatkan ini menjaga komitmen terus juga memperpanjang konsistensi adalah lakukan apa yang disenangi lakukan apa yang dicintai oke seperti itu udah aku ngarang aja ya tapi ini kurang lebih dari dari itu jadi oh siap kalo gak salah itu filsuf dari yang kok kalo gak salah di jaman dulu berarti bahasa mandarin nih ya hafasnya 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 itu dia gak gak perlu mandi tapi dia tetep putih dan tetep cantik karena dia jadi gini dari dari si ang angsa putih itu dia kan gak perlu mandi gak perlu apa-apa dia tetep menjadi putih kayak gitu nah penerapan kepada apa manusia ya kita jadilah apa diri sendiri aja gak perlu menjadi orang lain kayak gitu dari situ itu yang akan menjadi ciri khas temen-temen yang membedakan temen-temen itu dengan orang lain gitu sih terima kasih sekali siap yes terakhir ya silahkan oke masih lagi oh ya yang jelas kamu tadi jadi diri sendiri kamu punya karakter itu akan membuat kamu berbeda dengan yang lainnya dan pastinya kamu harus tetap konsisten ya kembali lagi ke konsisten oke seperti itu how to be a good food vlogger dengan kak Diodoran terimakasih banyak sobat belajar juga yang sudah atensi terimakasih kru yang sudah bertugas juga terimakasih banyak ya makanannya juga terimakasih terimakasih abisnya untuk kita ini ya gak apa-apa ya nutup aja kita tutup oke terimakasih untuk sobat belajar kita jumpa lagi di jembang podcast UKpop biar gak stress saya Ria Punawasari Dega Himawan dan juga kak Diodoran pamit bye-bye bye gudol oh 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton